Jangan lupa tombol subscribe my channel mengetahui apa mula-mula sesuatu yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hai orang yang menuntut akhirat ketahui olehmu bahwa tidak sempurna bagi engkau mengenal Tuhan engkau kacawali dengan dua perkara dengan dua perkara inilah baru sempurna makrifat engkau kepada Allah pertama dari dua mengetahui asal kejadian diri engkau nomor dua mengetahui apa pemulaan yang dijadikan Allah ta'ala jelas buriki sedikitlah pandernya kita disuruh oleh Allah ta'ala makrifat kepada sidin dan ada sempurna makrifat kita kepada Allah kecuali dua perkara pertama mengataui asal kejadian diri kita dan kedua mengetahui mula-mula yang dijadikan Allah ta'ala ada pun mula-mula yang dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu yang diberi nama Nur Muhammad salallahu alaihi wa sallam dari Nur Muhammad salallahu alaihi wa sallam ini Allah jadikan Allah jadikan akan roh alam alam semiswa ini kemudian jasad nya alam semiswa ini maka nyatalah bahwa roh sekalian kita ini jadi daripada Nur Muhammad SAW. Adapun batang tubuh kita ini jadi daripada Nabiullah Agam alaih Islam. Jadi ruh kita ini jadi daripada Nur Muhammad yang dijadikan. Ruh kita dijadikan dari Nur Muhammad. Adapun jasad kita dijadikan dari Nabi Adam. Jadi Nabi Muhammad adalah bapak ruh. Nabi Adam adalah bapak tubuh atau jasad. Tetapi jasad Nabi Adam ini yang dijadikan dari situ jasad kita. Dijadikan asalnya dari tanah. Tanah itu asalnya daripada banyu. Banyu itu asalnya daripada angin. Angin itu asalnya daripada api. Api itu asalnya jasad kita dari Nur Muhammad SAW. Jumlahnya ruh kita Nur Muhammad mengharapnya. Jasad kita Nur Muhammad Jumlahnya. Jadi jasad kita Nur Muhammad dimasukakan Nur Muhammad juga ke dalam jasad. Nurun ala nurin. Nang mahadang nur, nang masuk nur. Maka hancurlah si jasad menjadi Nur. Hancurlah ruh menjadi Nur. Jelaskah sudah? Jelaskah sudah? Maka apabila ruh kita dan batang tubuh kita itu keduanya jadi dari Nur Muhammad. Maka yaitu Nur Muhammad jualah nama keduanya tidak lain. Jelaskah sudah? Jelaskah sudah? Jelaskah sudah? Maka hancurlah engkau misrakan Nur Muhammad itu tadi kepada ruhmu yang di dalam. dan kepada batang tubuhmu jasmani. Dan kepada seluruh alam semisra. Langit dan dunia. Seperti misra air dengan tubuh-tumbuhan. Dimana ada tumbuhan disitu ada air. Apabila tidak ada air di tumbuhan maka tumbuhan itu mati. Waja'alna minal ma'i kulla syair hai. Kami menjadikan sesuatu nam hidup daripada baju. Jadi seluruh alam semisra. Termasuk ruh dan jasad kita. Ini dimisrai oleh Nur Muhammad. Artinya misra disini tidak ada yang lain dari Nur Muhammad itu. Jelaskah? Maka apabila sudah misra kepada sekalian yang tersebut itu insya Allah Ta'ala lagi akan membukakan Allah Ta'ala akan dikauh. Kepada melihat keelokan zat wajibin wujud lagi suci adanya. Itulah yang disebut sampai kepada Allah Ta'ala. Atau disebut waliyuh. Ini adalah jalan yang lebih cepat dan tepat dan benar untuk mencapai makom waliyuh. Tuntungkah orang yang datang hari ini. Kita boleh kira. Perhatikan wujud-wujud. Pertahui oleh muhai orang yang menjalani jalan akhirat bahwa Tidak sempurna maifatmu kepada Tuhanmu kecuali mengenal dua. Pertama mengenal mula-mula yang dijadikan Allah. Kedua mengenal asal kejadian dirimu sendiri. Adapun mula-mula yang dijadikan Allah yaitu diberi nama Nur Muhammad. Adapun diri engkau terjadi dari dua. Ruh dan tubuh. Ruh terjadi dari Nur Muhammad. Tubuh terjadi dari Nabi Adam. Nabi Adam terjadi daripada tanah. Tanah terjadi daripada air. Air terjadi daripada angin. Angen terjadi daripada api. Api terjadi daripada Nur Muhammad. Maka. Jasas kita ini terjadi dari Nur Muhammad juga. Ruh kita tadi terjadi dari Nur Muhammad juga. Maka namanya jasas kita Nur Muhammad. Ruh kita pun ngarangnya Nur Muhammad juga. Tidak ada lain. Hancurlah ruh kita jadi Nur Muhammad. Hancur jasas kita jadi Nur Muhammad. Kalau sudah misra di badan kita nantaya ini dan jeruk kita. Handaplah seluruh kalam semisah kita pandang demikian. Apa aja tidak ada lain daripada Nur Muhammad. Nah kalau sudah misra pandangan satu yaitu Nur Muhammad. Allah membukakan keelokan zat wajibir wujudnya. Lagi susi adanya. Bila terbuka keelokan Allah. Disinilah tidak ada lagi buka cita. Dan disinilah apa maksud kita tercapai. Emangnya kalau orang menang buka cita itu kan ada maksudnya, ada hasil. Kalau maksudnya itu hasil, hilang buka citanya. Untuk mencapai itu, nah sampai dulu sama orang melihat keelokan wajibir wujud ini. Jalannya untuk melihat keelokan wajibir wujud. Harus kita itu memisahkan Nur Muhammad ini kepada ruh dan batang tubuh dan alam semisah. Jalannya mengataui bahwa asal daripada makhluk, awal daripada makhluk Nur Muhammad. Kemudian ruh kita dan ruh alam semisah jadi dari Nur Muhammad. Nah tubuh ini terjadi daripada Nabi Adam. Nabi Adam itu terjadi daripada Nur Muhammad juga. Maka jasad dan ruh adalah Nur Muhammad, benarannya keduanya ini. Demikianlah alam yang lainnya daripada dunia dan kekaraan. Pabila sudah satu yang dipandang hanya Nur itu aja di utak kita dan di hati kita. Sampai seakan-akan di mata kita. Maka disitulah akan dibukakan keelokan zat roju wujud lagi suci adanya. Maka disitulah makom yang disebut sempurna. Ini hari ini adalah pembicaraan masalah kesempurna. Itu aja kalau dululah lah. Itu aja dulu. Tapi ini pembicaraan perhatian kalian duduk-duduk. Dan ini jangan lagi pembicaraan panjang. Siapa yang paham, ya paham. Yang pada paham, jangan bertakun lawan yang pada ahlinya. Kena disalahkannya. Namun disalahkannya, Pian rusak. Ulun pada hendak memborong pada. Cuma ulun menjaga akan. Jangan sampai Pian dipenderi oleh orang yang salah. Itu aja ulun menjaga akan. Dan jangan orang yang pada batang yang menjauh berkandir. Kesian biaya. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita. Pertama, ma'rifat kepada sisi. Nomor dua, mengenal cara ibadat. Nomor tiga, mengenal cara menghadap. Ma'rifat itu adalah mengenal Allahnya. Karena cara ibadat fitih, Adapun cara menghadap. Ma'rifat kepada Allah ta'ala ini, Kada bisa sempurna. Kecuali dengan melewat dua perkara. Nomor satu, mengetahui awal daripada makhluk. Nomor dua, mengetahui asal kejadian diri. Awal makhluk, Nur Muhammad. Diri kita terjadi daripada roh dan tubuh. Roh daripada Nur Muhammad, Tubuh daripada Nabi Agam. Nabi Agam dari Nur Muhammad juga. Maka hancurlah roh jadi Nur Muhammad. Hancurlah tubuh jadi Nur Muhammad. Nurun ala nur. Nang mahadam nur, nang datang nur. Kemudian, misra Allah yang demikian ini kepada alam yang lain. Artinya, jangan ada lagi yang lain. Hanya sebagaimana misra air dengan tubuh-tubuhan. Misra. Akan membukakan Allah Ta'ala akan hati engkau melihat keelokan zatnya yang wajibin wujud lagi susi. Kerana tubuh kita yang kasar ini sesalikali tiada dapat mengenal Allah Ta'ala kacawalik dengan parantara murnya. Nurnya itu misra pada kita dengan perantara nur Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Jadi, jika tidak ada nur Muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Namun, ada drama sekali. Kita macam apa? Anak mengenal Tuhan. Jadi adanya kita dengan Nur Muhammad mengenal Allah pun dengan Nur Muhammad Oleh seolah itu Karena ia Nur Muhammad pun lagi terhampir kepada wujudnya Allah SWT Tidak ada yang paling hampir kepada Allah kecewali Nur Muhammad Nur Muhammad ini salah daripada kita dan Allah SWT Jadi kita ini terjauh sedikit Nang para banar Nur Muhammad Maka barang siapa memisrahkan ia akan Nur Muhammad dan memusyahadahkan akan dia Artinya mengingatakan Adalah serasa memisrahkan Tuhannya dan memusyahadahkan Tuhannya Jadi orang yang mengingatakan Nur Muhammad Seakan-akan mengingatakan Allah Karena Nur itu adalah nama Rasulullah Nur itu juga namanya Allah Dengan sebab demikian Nur Muhammad ini menjadi kenyataan bagi zatnya Allah SWT Nyata zat Allah SWT Ada Nur Muhammad SAW Orang yang melihat ceramin pada kawal Adakah lihat muhanya? Jujur Pak Pian kita berceramin Melihat di ceramin Awalnya pian kita melihat muhapian Malahan di ceramin itu muhapian 6 6 Apa artinya? Apa artinya? Artinya orang yang mengingatakan Nur Muhammad ini Kada melupakan akan Allah Disinilah duduknya firman Allah Ya Muhammad Oleh sebab itu dalam kitab sini disebutkan Siapa yang memisrahkan Nur Muhammad Karena Nur Muhammad itu tanyataan bagi wujudnya Allah Dan pada Nur Muhammad itu jualah Tajalli artinya batampeh Hak Allah SWT Dan pada mertabat Nur Muhammad itu jualah Penghabisan pendapat orang yang arif billah Dan pada mertabat Nur itu jualah Perhentian dan perjalanan segala Nabi-nabi dan wali-wali dan rasul-rasul Pada mengenal Allah Ta'ala Jelas kata sudah? Malaikat kah walika nabi kah rasul Mengenal Allah Ta'ala Kikas Nur Muhammad saja Kadang awal lagi ke atas padan itu Kadang bawah Sebab kabilanya menaiki padan itu Harap pada nabi Muhammad Sedangkan nabi Muhammad sudah paling dihadapan Kadang ada lagi orang yang menyamai Sini dihadapan Sini Nah ada pun amalannya ini Yaitu memperbanyak solawat Kepada Rasulullah SAW Sambil mengingat dikatakan Akan nabi tadi Nabi pendermin ada diingatakan Muntung baca sarawat Sumbah yang jangan ditinggal Muntung baca sarawat Sambil mengingatkan nabi Muhammad Sembayang kadang lagi Puasa kadang lagi Bajakat kadang lagi Laki kadang dibari lagi Burit Bungwa Makan kadang lagi Minum kadang lagi Bungwa Maksudnya Itu biasa Ini masalah yang kita bicarakan Ini masalah hati Urusannya hati Nah itu aja dululah Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax